Terima kasih atas kepercayaan warga kepada saya. Saya merasa tersanjung, merasa terpuji apabila yang saya lakukan selama saya menjabat sebagai lurah, masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Sekarang saya akan kembali ke masyarakat, menjadi warga biasa. Dan mungkin juga saya akan lebih cocok jadi petani. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga dan aparat desa yang telah membantu saya. Dalam kesempatan ini, saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan saya selama saya menjabat sebagai lurah. Baik yang disengaja ataupun yang tidak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Masya Allah, acara perpisahan dengan pegawai kelurahan bukannya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, tapi malah hura-hura dan pesta pora. Kang Suta, Kang Suta. Banyak jamaahnya ya, Kang? Alhamdulillah, Bu. Orang-orang desa sini sudah mulai sadar. Sekarang mereka mulai rajin ikut pengajian. Kang, kenapa? Itu loh, Bu. Kang Suta. Saya heran melihat kelakuannya. Tidak berubah. Tambah tua bukan tambah sadar. Tapi malah tambah jadi. Saya juga heran, Kang. Padahal Kang Suta itu membangun jalan, bangun masjid, dan bikin irigasi untuk desa di sini. Di itu tidak sayang dengan uangnya untuk memajukan desa di sini, padahal Kang. Tapi kenapa ya, Tabete masih begitu? Sabar ya, Kang. Pelan-pelan. Mungkin nanti setelah Kang Suta tidak jadi lurah lagi, dia akan banyak merenung dan sadar. Iya, Bu. Mudah-mudahan Kang Suta cepat sadar, ya. Bu, Bapak jago ya, ngibinya. Ya Allah, Kang Suta mencontohkan yang tidak benar sama anak kalau begini. Jangan dicontoh. Ibu sebenarnya tidak senang acara jaipongan seperti ini. Cuma ayahmu marah kalau ibu larang. Alah, ibu. Sama penari jaipong aja, ibu, nggak suka. Ini kan ungkapan terima kasih, Bapak, kepada Pamung Desa. Saya juga pengen ikut ngibing, Bu. Eh, Ratat! Wah, saat ini saya dengar Pak Suta sudah total jadi petani, nih. Ya, begitulah, Bung Andi. Saya kan sudah habis masa kerjanya. Lagipunan kalau begini, saya kan bisa fokus untuk usaha. Ini uangnya, Pak. Di seluruh kejabatan ini, saya yang punya. Berapa kilo, Kang? 25 kilo, Pak Suta. 25 kilo, ya? Iya, Pak Suta. Sini. Jagan, jagan. Nah. Kalian cari petani yang menanam jagung manis dan bawang bomba yang siap panen. Ada, kan? Di Cipanas. Kang Mamat yang punya. Itu loh, Kang. Mamat yang bulan kemarin tidak mau menjual hasil panennya ke kita. Ah, bodoh, kalian. Tunjukkan siapa kita sebenarnya. Kasih pelajaran mereka kalau mereka tidak mau menjual sama kita. Nah, sekarang, mumpung masih siang, kalian pergi sekarang juga. Ayo cepat. Baik, guys. Baik, guys. Ya. Hati ku, dingin untuk ku, ku cari tangga ampunan ku. Maha pengasih, tunjukkan aku jalan amal dan hidayah. Alhamdulillah khirlana wadi wadi dikinah. Warhamu mahkamah rabba ya nasuh lila. Alhamdulillah ya divi, padu tar hati. Berikan aku hidayahmu. Dalam asmamu aku bersimpul Berikan aku hidayamu Allah ya Rabbi penuhkan hatimu Berikan aku hidayamu Dalam asmamu aku bersimpul Berikan aku hidayamu Berikan aku hidayamu Berat ya Pak Mamat Pak Mamat, kami datang lagi Pokoknya kebun milik Pak Mamat ini Harus jadi dijual dengan juregan suta Tapi Den, bukan saya tidak mau menjual Masa dua kebun bawang sama jagung dibayar empat juta itu kan tidak mungkin ya Bu Iya Pak, kasihani kami Tapi kalau cuma dibayar segitu, kita rugi Sekarang begini saja Pak Mamat telah tangani ini sebagai bukti penjualan hasil kebun Pak Mamat Secara ikhlas Dengan harga empat juta Kalau tidak Setiap langkah kehidupan Pak Mamat Dalam bahaya kematian Tak Pak Ateni Astaga Hei Catat itu doang baik Apalagi kalau sampai lapor ke pihak yang berwajib Pada saat itu juga Kematian akan menghampiri keluarga Pak Mamat Tak pedal tuh perut Ayo, tanda tangan, cepat Tanda tangan aja Ayo Ayo, cepat Ayo, cepat Ayo, cepat Iya, Bu Iya, udah miarin Tapi rugi, Bu Udah miarin Memang betul, Pak RT Pak Ansuta Sudah pas jadi pemimpin di desa ini Betul Beliau ini adalah seorang petani Sekaligus memperoleh yang sukses Jadi Kalau beliau menjabat sebagai lurah lagi Saya yakin Beliau gak akan berbuat korupsi lagi Betul gak? Iya Betul Jalan-jalan di kampung ini jadi bagus Motor dan mobil Gak sleep lagi Oh, no Betul, betul, betul Ada lagi yang membuat warga kampung kita senang Pak Suta sekarang Sudah membuat masjid yang besar Listrik sudah masuk kampung Jadi kita bisa nonton TV Sepuas-puasnya Betul gak? Betul, betul, betul Sudah, sudah Cukup Cukup, cukup Kalian jangan memuji saya terus-menerus Jadi gak enak hati saya nih Lebih baik kalian ambil dan makan semua yang ada di warung ini Bawa ke rumah juga boleh Nanti Ini Suta yang bayang Terima kasih Ujian yang pantas buat Pak Suta Memang warga tahan tintinya Mengucapkan terima kasih Atas segala apa yang diperbuatnya kepada Pak Suta Terutama terhadap kampung kita ini Iya kan? Ya Sebagai Orang terkaya dan mantan lurah yang terpandang Saya tak pernah lupa Pak Suta Untuk menyisihkan sebagian kecil Harta saya untuk rakyat kecil Betul gak Gus? Betul, betul, betul Betul, betul, betul Diantaranya Togel hilang Judi juga tidak ada Bahkan Minuman keras pun Sudah tidak ada di warung-warung ini Iya kan? Betul, betul Betul, betul Pantas Sekarang jadi susah Gerak-gerak adik saya Rupanya sekabur Kalian sudah mencurigai Adanya penyelewan yang dilakukan oleh Pak Suta Kenapa kalian diam saja? Kami tidak berani, Pak Lora Pak Suta itu anak buahnya banyak Tapi Warga di sini tahu Kalau Pak Suta itu Suka membantu warga, Pak Lora Betul, Pak Di mata warga Pak Suta baik Tapi mereka belum tahu Siapa sebenarnya Pak Suta Saya benar-benar tidak mengira Kalau Pak Suta tega Untuk memanipulasi angka-angka Untuk membongkir rakyat Kasus ini harus dituntaskan Pak Suta harus mempertanggungjawabkan pembukuan Selama dia menjabat Kalau tidak Saya akan dituduh oleh rakyat Ikut menyelengkan dengannya tersebut Bagaimanapun Kami tidak berani menghadapi anak buahnya Pak Suta Harus Harus itu Apapun risikonya Harus kita hadapi Kenapa Allah begitu benci minuman keras? Perjudian Wanita yang tidak menutup auratnya Karena ketiga unsur itu Bisa membuat orang hilang akal sehatnya Sehingga orang bisa mencuri Merampok Membunuh Bahkan orang tua tega Memperkosa anak kandungnya sendiri Karena itu Jamaah yang dimuliakan Allah Marilah kita menjaga keluarga kita masing-masing Ajak seluruh keluarga kita Untuk menjalankan perintah Allah Dan menjauhkan apa yang dilarang Allah Agar kita semua Selamat dunia dan akhirat Dan jangan ada satupun dari keluarga kita Yang mencoba-coba untuk berdekatan dengan maksiat Marilah kita berdoa Untuk keselamatan keluarga kita Agar kita semua Mendapatkan bimbingan dan rahmat Dari Allah SWT Di kampung itu jam 7 harus tidur Ini bukannya tidur Tapi di masjid lagi Di masjid lagi Pulang malam Pada ngapain di masjid Banyak Den Ada yang belajar Al-Quran Solat Belajar ngaji Tapi kelompoknya dipisah-pisah Ada pengajian bapak-bapak Ibu-ibu Anak-anak Nah kebetulan Malam ini Pengajian ibu-ibu Den Kenapa gak siang saja Ada-ada saja itu masjid Keluarga kita Ibu ke belakang dulu Ibu ke belakang dulu Sama seneng-seneng ya Den ya Tunggu dulu Tunggu dulu Kenapa sih buru-buru aja Mending kita ngobrol-ngobrol dulu Minum-minum kopi Buru-buru aja Dasar anak muda Maunya buru-buru Lucu juga ya Aku melayani bapaknya Tapi sekarang anaknya juga minta ku layani Dunia ini memang udah edan Ayo aja Ayo pagi Hei Akan kemana aja Lama sih gak kemari Mimin kangen nih Kangen ya Sabar nek Sabar Kita kerup dulu Uang orang-orang ini Nanti pasti akan aja jalan-jalan Oke Oke Lu tau gak Gua kalo udah ketemu Pak Lurah Hati gua jon-jon Udah longsong gua Sama Besel gua Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak disini Ada masalah apa pak Kami mau bertemu dengan Pak Lurah Ada gak salah apa pak Ini melaporkan masalah sayang Pak Suta gitu pak Ya Sebentar Silahkan bapak tunggu Ya Nunggu lagi Nunggu lagi Nunggu lagi Lapan perennya kalo begini Sabar gitu Halo udah Ini laporan untuk sejumlah Dana-dana yang diselewengkan Pak Suta Maaf 400 juta Iya Masya Allah Ini bukan jumlah yang sedikit Betul Pak Lurah Maaf pak Diluar ada orang yang ingin bertemu dengan bapak Untuk urusan apa ya Katanya mereka ingin mengadukan permasalah mereka dengan Pak Suta Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pak Lurah Eh silahkan bapak Ada persoalan apa ya Maaf Pak Lurah Kami ini semua sudah kehilangan sabaran Pak Lurah Betul Atas kezoliman yang dilakukan Pak Suta kepada kami Betul Kami ingin Pak Lurah menindaki persoalan kami ini Bagaimana kalo kita bicara di alam Kau usah Pak Lurah disini aja Pak Lurah Maksud bapak bagaimana Pak Lurah Tolong sama Pak Lurah Kasih tau Pak Suta Tolong peringat itu Pak Jangan terlalu meras petani kecil seperti saya Pak Betul Pak Lurah Dan Kami juga semua disini Mau bilang pada Pak Lurah Kami ingin bebas Menjual hasil kebun kami pada siapapun Kami tidak mau diperas lagi oleh Pak Suta Tidak mau Sabar Pak Sabar Biar saya dulu yang disekannya dengan Pak Suta Kira-kira bisakah gitu Pak Maaf Pak Lurah Yang penting teh Kita sudah melaporkan persoalan ini pada Pak Lurah Iya Tapi kalo Pak Suta masih melakukan perbuatan zulim lagi Kami akan bertindak Pak Lurah Dengan cara kami sendiri Cara orang bodoh Bodoh Iya Astagfirullahaladzim Jadi selama ini mereka tidak berani memprotes tindakan Pak Suta terhadap mereka Ternyata selain mengkorup Pak Suta juga mengeras petani Kira-kira bisa Pak Lurah Begini Bapak Saya berjanji Akan menyisakannya dengan Pak Suta Kalo begitu sekarang Bapak-Bapak kembali ke tempat kejat Nanti bicara lagi sama Pak Suta Tolong Pak Lurah sama Tolong Kami pergi dulu Pak Lurah Assalamualaikum Bapak-Bapak Waalaikumsalam Bapak-Bapak Lu ngomong Lu kayak patasan Bapak Lawit Lu Ratno 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 Dari mana kamu Ratno? Abis main Bu Kamu jangan bohong sama Ibu Kamu dari mana? Dari rumah temen Bu Abis dari rumah temen Terus kamu tadi malam gak pulang Kamu jujurlah sama Ibu Dari mana sih nak? Bu Gak usah bawel ya Saya ini udah besar Bu Mau kemana kek? Mau ngapain kek? Abis dari mana kek? Itu bukan urusan Ibu ya? Astagfirullah Zim Ibu cuma tanya dari mana Wajar kan Ibu tanya Bu Apa pantas Ibu nanya dari mana saya semalam? Apa masih pantas Ibu nanya kemana aja 24 jam terakhir ini saya? Apa yang masih pantas Bu? Ratno? 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 Ibu masih bicara sama kamu? Ibu mau ngomong apa lagi sih? Ibu mau ngelarang Ratno supaya gak keluar malam gitu? Ibu mau nyuruh Ratno supaya cuci kaki sebelum tidur? Ratno? Gak boleh bicara begitu nak? Gak sopan? Ini Ibu Yang melahirkan kamu? Bu Ratno ini udah dewasa Bu Ratno gak mau sikap Ratno diatur-atur lagi Ratno pengen bebas Ratno pengen nentuin sikap Ratno sendiri Ngerti? Hei Ada apa ribut melulu? Ada apa sih? Ribut terus? Hah? Ada apa? Ini anakmu Pak Tadi malam dia gak pulang Terus saya tanya Dia mana jawab gak sopan? Ah kamu juga cerewet sih Anak sudah gede begini biarkan saja Dan sekarang dia sudah pulang Ngapain diributin lagi? Ibu udah dengar sendiri kan apa kata Bapak? Ibu itu kolot Bu Ratno tau Mana yang benar Mana yang gak benar Ngerti? Bapak dan anak sama anak sama saja Pak Sama aja terus Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bilam banget ya Makasih Bu Ustaz Ustaz Jadi intinya Kita sudah melaporkan persoalan kita pada pihak kelurahan Sekarang kita tinggal nunggu Apa tindakan kelurahan? Pak Ustaz Kami sengaja mengundang Pak Ustaz kemari Karena rasa hormat kami pada Pak Ustaz Iya-iya Pak Ustaz Iya kan? Iya betul Kami percaya Pak Ustaz mau memahami keluhan kami terhadap Pak Suta Kakak Pak Ustaz Betul Pak Ustaz Bukannya saya kagak mau jual asir bumi yang saya tanam Benar Sama Pak Suta Asal harganya wajar-wajar aja jangan nyekek saya gitu Saya memahami persoalan Bapak-Bapak semua Secara pribadi Saya atas nama keluarga Memohon maaf kepada Bapak-Bapak Dan saya akan mengingatkan kakak saya Saya juga berterima kasih kepada Bapak-Bapak Yang sudah mau mengajak saya Untuk bermusyawarah Iya most, aku mantan lurah mereka tidak bisa mereka main ancam begitu saja ada surat dan tanda tangan penjualan mereka sama saya tapi menurut mereka kan? karena mereka dipaksa dan diancam terus kalian percaya sama omong kosong mereka? mereka itu adalah orang-orang yang sirik sama saya sebagai petani yang sukses terkenal, terpandang, dermawan dan tokoh pembangunan waktu saya jadi lurah dulu semua orang tahu semua jalan jadi bagus PLTA dan masjid yang besar itu siapa yang bangun? siapa? ini, Suta Dharma Wilaga astagfirullahalazim jangan tak kabur, Kang oh, kabul kamu percaya sama mereka apa sama saya? Kang, dekabul sudah lah gak enak didengar orang maaf, Kang PT saya tidak memihak pada siapapun saya cuma ingin meluruskan yang bengkok maksud kamu apa? langsung saja jangan pakai istilah-istilah jangan sampai saya marah sama kamu sebagai adik kandung saya cukup tahu tabiat Akang dari mulai masih bersama dengan orang tua kita sampai Akang telah berkeluarga dan jadi lurah Akang tidak pernah berubah saya mau tinggal berdekatan dengan rumah Akang karena saya ingin mengajak Akang untuk kembali ke jalan cukup cukup sekarang saya baru tahu maksud kamu kamu mau menasihati dan merubah sikap saya begitu kan? Kang dek sudah lah saya sayang sama Akang saya tidak ingin terjadi sesuatu pada Akang dan keluarga saya cuma ingin Akang mengerti perasaan orang-orang itu carilah nafkah yang halal Kang yang diridhoi Allah supaya berkah di dunia dan selamat di akhirat ah taik kucinglah dengan akhirat hati-hati aja Pak Allah Kang keluar keluar kamu ayo cepat kalian berdua keluar ayo keluar jajah keluarkan mobil saya oh iya Dan eh kabut saya tidak mau lagi melihat tampang kamu disini dan saya juga menyesal mengirim kamu pesantren kan jangan pergi sebentar lagi Jumatan ah Jumatan Jumatan apa kamu? itu mobil Pak Suta karena Suta lupa sidang Jumat yang dimuliakan Allah kalau kita benar-benar menyaingi anak istri saudara atau bahkan calon istri maka kita harus menjauhi perjudian jauhi minuman keras dan jauhi zina agar kita terhindar dari azab dan murka Allah atau bahkan murka dari sesama manusia itu sendiri masa di seluruh kampung ini tidak ada satu toko pun yang jual minuman? yang benar kamu jangan bohong cuma mati Juragan tidak ada saya cari sampai ke lisa sebelah tidak ada Juragan bahkan toko yang besarpun tidak ada minumannya ah nafik semuanya Dadang iya Juragan jam berapa mereka mau datang? mereka sudah tidak mau lagi main judi Juragan waktu kesana dia lagi salat Jumat kata istrinya dia sudah insap bahkan sudah bergabung dengan pengajian Ustadz Kabul paratat semuanya begitu juga si Mimin Juragan gak ada tutup mulut kamu Mimin, Mimin mau dirobek mulut kamu apa? membangun masjid bukan membawa berkah malah jadi masalah semua kesenangan jadi hilang Kak menurut saya sih Akang jangan terlalu kecampur usang Kang Suta tapi saya harus menolong Kang Suta Bu kalau saya biarkan dia terus seperti itu apa kata orang-orang nanti? percuma saya cerama kesana kemari kalau kakak saya sendiri saya tidak bisa menyadarkannya orang-orang itu benar Bu mereka hanya meminta kepada Kang Suta supaya berlaku wajar kepada mereka itu saja Bu tapi saya takut terjadi sesuatu sama Akang saya senang ibu menghatirkan saya tapi ini sudah menjadi resiko bagi pencerama Bu ia harus siap dianggap sok pintar sok moralis sok suci bahkan ia harus siap berhadapan dengan orang-orang yang merasa dirugikan dan yang merasa kesenangannya terbatasi Bu saya harus siap menghadapi resiko apapun Bu termasuk bila saya harus mati saya rela Bu saya rela demi menegakkan ajaran Allah tapi berhadapan dengan Kang Suta resikonya besar Kang besar kalau kita menjalankannya dengan tidak ikhlas Bu tapi kalau kita ikhlas Insya Allah tidak ada satupun pekerjaan di dunia ini yang berisiko besar Bu Pak tadi ada orang kelurahan datang kesini pegawai kelurahan mau apa mereka kemari saya kan gak punya hubungan lagi sama kelurahan mereka minta akan datang kesana katanya ada masalah keuangan yang harus akan jelaskan kurang ajar berani sekali mereka menyuruh saya datang kesana saya ini mantan lurah 10 tahun saya jadi lurah mestinya mereka yang datang kesini bukan saya yang harus menemui mereka Kang Kang sekarang warga biasa Kang harus datang kesana eh kamu jangan mengatur saya ya jangan sekali-kali coba-coba mengatur saya kamu malah berpihak sama mereka Ratno Ratno kamu malah membela dia Ratno 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 eh dimana Ratno anak kamu gak tau kan dia kalau sudah malam gini gak pernah pulang ke rumah anak gak pernah ada di rumah gimana sih kamu Kang jangan marah-marah Kang sendiri yang membolehkan dia keluar malam Kang yang ngajarin dia malah Kang bilang saya cerewet kalau menegur dia ah sudah diam kamu jangan banyak ngomong tambah pusing saya ngerti gak kamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wah Pak Lurah waduh saya jadi gak enak nih Pak Lurah sampai datang kemari ada apa ini? eh yang pertama saya mau mengundang Pak Suta untuk hadir dalam rapat keuangan kelurahan loh hubungannya apa dengan saya? saya sudah bukan orang kelurahan ya tapi ada pertanggung jawaban keuangan yang harus Pak Suta jelaskan kamu mau mengatakan kalau saya korupsi begitu? kecuali kalau Pak Suta bisa menjelaskan kemana lahirnya uang tersebut selama Bapak menjabat eh Joko saya tidak pernah melakukan penyelewengan dan saya tidak pernah berurusan dengan namanya uang itu semua bagian keuangan yang mengurus eh asal kamu tahu yang membangun desa ini adalah saya saya sudah banyak berbuat pada desa ini sementara kamu apa? apa yang sudah kamu lakukan? justru itu banyak penggunaan uang yang tidak jelas oleh Bapak eh masalah yang kedua saya mewakili masyarakat di sini agar mulai sekarang Pak Suta jangan memaksa mereka untuk menjual hasil kebunnya dengan harga murah loh kenapa? saya membeli dengan perjanjian hitam di atas putih dan itu ada tanda tangan di atas matre eh kalian semua ayo cepat pergi cepat pergi sebelum saya naik darah ayo pergi kenapa tidak dari dulu kalian protes waktu saya masih jadi lurah? kenapa sekarang? masalah Pak Suta dengan petai-petai ini Bapak bisa sesekan sendiri saya hanya menyampaikan saja tapi masalah laporan keuangan Bapak harus menjelaskannya kalau tidak saya akan lapor ke polisi kurang ajar anak kemarin sore ini akan menjadi ancaman bagi bisnis dan kehidupan saya baik baik saya akan datang tapi nanti kalau semua urusan saya sudah selesai baik saya tunggu Pak Suta Assalamualaikum Waalaikumsalam semuanya sudah menentang saya jaga dadang sini adiknya Ustaz malah mabuk-mabuk kenikan saya tidak mabuk makin tua aku bukan sadar malah makin jadi saya tidak mabuk saya capat saya pulang langsung hilangkan ya Allah Bu bawa ke kamar saja Bu ya Allah ayo ayo Pak ya Allah Ya Allah Masya Allah saya bukain pintu dulu kenapa jadi tere-tere tiap hari risik risik ke dia ya Allah itu kan mau jatuh kan ayo 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 ya Allah Dan ya Allah salah apa hamba ya Allah kenapa keluarga hamba begini menyedihkan apa kalian ini pelajaran untuk orang yang sok bersih itu pelajaran buat orang yang berani melawan sama juragan suta hei kabul selama kamu ada di kampung ini banyak masalah buat saya orang-orang menentang saya kebebasan dan ketenangan saya jadi hilang sekarang jadi banyak orang-orang munafik di kampung ini astagfirullahaladzim semua tidak menghargai suta Orang terpandang, terkenal, dermawan yang membangun masjid ini Jalan-jalan, PLTA, siapa yang membangun saya? Tapi semua yang saya lakukan itu tidak ada arti apa-apa buat mereka Karena kamu, demi Allah, demi Rasulullah Cukup, Cukup Ini masjid, tempat menyembah Allah Tempat mempelajari segalanya Kalau Akang ada masalah dengan saya, panggil saya ke tempat lain Sekarang apa maunya Akang? Eh, yang membiayai kamu di pesantren itu saya Jadi kamu tidak pantas melawan pada saya Saya tidak melawan Akang Saya tidak menjele-jelekan Akang Saya hanya ingin Akang kembali ke jalan Allah Eh, kamu tidak perlu menerjati saya Saya justru yang harus menasihati kamu Saya yang membangun masjid ini Apa kamu bisa membangun masjid ini seperti saya? Hah, bisa kamu? Sadarkan, sadar Pintu hati akan telah tertutup sama Allah Ah, taik kucing lah Dengan segala oceng kamu Kamu tidak perlu berdanil macam-macam Sekarang kamu tinggalkan tempat ini Kalau kamu mau selamat Ayo Saudara-saudara sekalian Mari kita lanjutkan pengajian kita lagi Ah Den, maaf ya Jadi Neng Lasmini Bikin adek nunggu jadi lama banget nih Gak apa-apa Neng Itu Den Suta Mau ajak Neng Jalan-jalan Udah sana Buruan Ganti baju Ya Pas Suta Saya tidak mau pergi Saya tidak mau kemana-mana ya Neng Gak boleh gitu sama orang Gak boleh jahat Neng itu kan gak tahu Maksud dan tujuan Pas Suta ini datang ke sini mau ngapain Dia itu tuh Neng Mau ngajak Neng seneng-seneng Neng juga belum tahu kan Apa hadiah yang dibawa sama Pas Suta Tidak Bu, saya tidak mau kemana-mana Tuh, Neng gelis Lihat Bener kan Apa yang dibawa sama Den Suta Udah Mendingan sekarang buru-buru Dandan Terus Pakai Neng kalung di leher ya Biar Neng kelihatan tambah cakep Udah sana Lasmini Itu yang lebih bagus Lebih baik Dan lebih mahal Aku ini belum pernah melihat perempuan memakai kalung seperti ini Sekarang Kamu bisa pakai Pakai Tidak Bu Saya tidak akan pergi kemana-mana Atau kamu tuh jadi gimana sih Neng Masa cucu Sekaria Nolak hadiah kayak beginian Ibu Ibu tidak usah bicara seperti itu sama saya Tuh maaf Atau Neng gelis Keberatan kok menginap disini Tuh Neng Dengar tuh Apa kata Den Suta Ya udah Ikutin ya Munya Den Suta Nen Kita keluar aja dulu ya Den ya Permisi ya Den ya Terima kasih Terima kasih Ini Ambil 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 Bukanlah untuk hadiah kamu menari Atau jahipongan Atau jahipongan Loh Kenapa Karena hanya tidak ingin Begitu Ayo katakan saja terus terang Saya memang tidak ingin Kalau ingin menari atau berjahipong Memang itu pekerjaan saya Tapi kalau yang untuk itu Tidak lagi pak Eh Lasmini Kenapa kamu baru sekarang Baru sekarang kamu katakan Kenapa bukan pada laki-laki yang sebelum saya Kenapa Persoalan sederhana saja Sebelum bapak datang ke sini Saya bertemu dengan ustad Kabul Kabul Benar Dialah yang menyadarkan saya Tentang bagaimana hidup Dengan mencari ridho Allah Saya banyak menemukan kebenaran dan kepastian Setelah saya banyak mendengar pidatonya Jadi Maafkan saya Bapak adalah orang pertama Yang bertemu dengan saya Setelah saya merubah haluan hidup saya Ajar kamu Karena kamu semua kesenangan saya jadi terhalang Selamat menikmati Kalian berdua duduk Ayo duduk Tidak mungkin seorang mantan lurah yang terpandang seperti saya datang ke tempat ini Ke rumah ini Kalau di tempat ini tidak ada sarang ronggeng dan seorang ronggeng yang cantik yang bernama Lasmini Kalian berdua benar-benar setan Tapi ini adalah suatu penghinaan buat saya Dan kalian tahu Semua barang-barang yang ada di tempat ini Adalah hasil dari pelacuran Pelacuran Semua orang tahu Atau Den Kasih saya Ngomong dulu Atau Den Nah tutup mulut kau Saya tidak mau dengar pelacuran kamu Kurang ajang Berangsa Kenapa bapak ada di sini Bapak dia kemari Jadi selama ini Ratno sering kemari Kurang ajang Kenapa kamu datang ke sini Ratno Saya mau ketemu Lasmini Bapak apa yang di sini Kamu tidak so banyak tanya Ayo pulang Pulang Tapi pak saya mau ketemu kau Pulang Kamu jangan coba-coba melawan Sekali lagi bapak lihat kamu berada di tempat pelacuran itu Bapak habis kamu Bunuh aja saya Bunuh Bapak boleh pergi ke tempat Lasmini Kenapa saya tidak boleh Kenapa Tengah ajang Tengah Tengah Itu adalah kamu sendiri Astagfirullahaladzim Sadar kang Sadar Ratno ini kan anak akang Biar Kalau perlu saya bunuh ini anak sekalian Anak kurang ngajar ini Istighfar kang Istighfar Eh Minggir Minggir kamu-kamu Kang Akang sendiri yang hajarin anak jadi kurang ngajar Sekarang akang lihat sendiri hasilnya Anak itu harus dididik Dijaga Dijaga Diajari agama Supaya tidak jadi anak yang durhaga Tapi akang selalu bilang Saya ini cerawat Sedangkan akang lihat sendiri hasilnya Sudah 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 Ayuh Minis terhadap Ibu Bu, 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 sabar ya Bu, sabar Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astaghfirullahaladzim wa nalazim alhamdulillahu alhamdulillahi wabarakatuh Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah Ampuni dosa suami dan anak hamba, Ya Allah Berilah kami kekuatan Berilah hamba kekuatan untuk menghadapi cobaan ini, Ya Allah Ya Rahman, Ya Rahim Bukakanlah hati suami dan anak hamba, Ya Allah Kembalikanlah mereka ke jalanmu yang lurus Bukakanlah hati mereka wahai zat yang maha memulak balikan hati Tuntunlah kami ke jalanmu yang lurus, Ya Allah Jauhkanlah kami dari segala, dari segala cobaan yang berat Yang tidak dapat kami pikul, Ya Allah Ampuni kami, Ya Allah Cintailah kami, Ya Allah Kabulkanlah doa kami, wahai zat yang maha mengabulkan doa Amin Amin Terima kasih Ternyata Pak Sunda cukup kooperatif Gak usah pas-pasih kamu Saya ingatkan sama kamu Jangan coba-coba mengutak atik apa yang saya lakukan dulu Kalau kamu ingin selamat Apa sih yang gak bisa saya siapkan buat Bapak? Tinggal pesan, pasti ada Kampung saya ini luas Pak Gak ada di kebun Saya bisa pinjam kebun tetangga Oh, bukan, bukan begitu Eh, mau saya antar ke Jakarta atau... Oh, baik Baik, baik Pak Saya tunggu berita selanjutnya Ya, terima kasih Silakan! Silakan! Gan! Orang kaya kampung sebelah nantang judi Taruhannya Kebun yang sudah siap panen, kan? Wah, wah, wah Ini, ini baru menarik Terus gimana? Kalau Juragan kalah Dia minta kebun call Juragan yang siap panen Menjadi milik dia Tapi sebaliknya Kalau Juragan yang menang Juragan boleh pilih salah satu kebun dia Yang siap panen juga Begitu katanya Juragan Setuju, setuju sekali saya Siapkan di rumah kamu, Kartan Bagaimana Pak Suta? Sudah siap hasil kebunnya jatuh ke tangan saya? Ini kartu saya yang terakhir Saya masih bisa membatalkan Kalau Pak Suta merasa takut Hei, Bung Tidak ada kata-kata takut bagi Suta Ayo, bagi kartunya Ayo, bagi kartunya Sekarang Hasil panen anda milik saya Bagus Saya suka kata-kata Bapak itu Silahkan Sembilan Kebun 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 Dua kebun Hahaha 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 Bismillahirrohmanirrohim Kul abuzubirof bilfalak Binsyari maaf Apa-apa ini? Apa-apa ini? Ya Allah Astagfirullahaladzim, Kang Kenapa sih datang-datang langsung ngamuk? Stifar, Kang Diam semuanya Salatlah dulu Biar tenang, Kang Ini Ini gara-gara usat Akibatnya istri jadi kurang ajar Berani kamu menasihati suami kamu, eh? Dan kamu Yanti Saya kan sudah bilang Saya tidak suka melihat tampang kamu dan suami kamu Apalagi mengajar ngaji, sholat, dan teteh pengek semuanya ini Saya yang minta, Kang Hei Yanti Apalagi yang kamu tunggu? Hah? Ayo cepat keluar Apamu saya lempar pakai ini? Hah? Ayo cepat keluar Ayo piang, terbiarkan Akjam, lift diri Ah Istri, Kak Ada masalah apa? Ah, diam! Istri tidak perlu tahu urusan suami Ayo masuk! 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 Sebelum saat kabar, lebih baik kamu masuk. Ayo cepat! Maaf, belum bisa, Pak Suta. Kalau harganya 3 juta, saya nggak mau. Sebab bulan kemarin, orang dari kota berani bayar 7 juta, Pak Suta. Eh, kamu mau tidak? Di sini yang menentukan saya. Saya hanya mau membayar hasil tanaman kamu 3 juta. Dengar, 3 juta itu sudah bagus. Jangan, Juragan. Kalau segitu kami rugi. Sedangkan pupuknya aja sekarang sudah naik. Loh, kok kalian bicara soal pupuk? Soal pupuk, saya tidak mau tahu. Itu urusan kalian. Yang saya mau tahu, kalian mau tidak dibayar dengan harga segini? Mau tidak? Maaf, kalau 3 juta, saya nggak mau, Juragan. Eh, sudah kamu pikirin belum apa yang kamu omong? Maaf, Gal. Kalau 3 juta, jangan. Sih, apa ini? Apa ini? Inilah dia tadi orang yang membanggang lepas utang Tak buruk Eh sini kamu Sini Kamu mau jual tidak? Kalau tidak suami kamu bisa mahu Iya ya pak Saya mau jual Eh suruh terdatangan surat Hei Hei Cepat anda tangan ini Iya Iya pak Cepat tanda tangan ini saja Coba dari tadi Kamu tidak sampai babak belur begini Ya kan? Saya bayar lunas Dengar Dengan surat yang sudah kamu tanda tangani yang disaksikan pak RT Berarti kamu sudah menjual hasil tanaman kamu kepada saya dengan ikhlas Dan tidak ada keukatan hukum untuk menuntut Bukan begitu pak RT Iya Betul pak Suta Ayo Saya kan sudah bilang sama kamu Saya tidak mau lagi melihat tampang kamu disini Kedatangan kamu kesini hanya mau menesayati saya dengan ajaran-ajaran agama yang tidak benar itu Kang Stifar Kang Diam kamu Apa-apain itu Ustaz Kerjanya cuma menyalahkan orang Begini salah Begitu salah Main salah Minum salah Sampai-sampai berdagang pun salah Astagfirullahaladzim Kang Dari zaman Nabi juga Setiap usaha itu ada aturannya Tidak asal paksa Apalagi sampai melukai orang lain Sehingga Cukup Persetanlah semua dengan ocehan kamu Kalau adik kamu menjadi penghalang di kampuk ini Usir saja Suta Begitu saja aku susah kamu Jangan Suta Bagaimanapun Dia adik kandung kamu Yang suatu saat kamu pasti butuh pertolongannya Omong kosong Usir saja dia Kecuali kalau kamu mau dimusuhi warga gara-gara hasutan adik kamu itu Betul juga Daripada jadi duri dalam daging Tunggu apa lagi kamu? Ayo cepat tinggalkan tempat saya Mulai besok Kamu dan istri kamu Harus hilang dari pandangan saya Jangan lihat saya seperti itu Mau apa kamu? Mau nantang saya? Jangan lupa 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 Ingat, ingat akan azab Allah. Kenapa Ustadz Kabul mau pergi dari sini? Tenang saudara-saudara, tenang. Jadi kesimpulannya, kita telah sepakat tidak mengizinkan Ustadz Kabul pergi dari kampung ini. Betul? Nah, Pak Ustadz Kabul silahkan pilih mau tinggal di tempat siapa. Sesuai dengan selera. Kami semua di sini membuka pintu lebar-lebar untuk Pak Ustadz beserta keluarga. Bukan begitu, saudara-saudara. Saudara-saudara. Silahkan, Pak Ustadz, pilih tinggal di mana. Alhamdulillah. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Astaga, Pak Ustadz. Kang Suta! Mau apa? Yanti Kamu sampai sekarang Kamu belum punya anak Nah, percaya Kamu tidak akan tahu, ayo Astagfirullah, Kang Sultan Kebaskan, saya tidak serem dah itu Yanti Yanti Kang Sultan Dasar dengan judi Kang Sultan Resej Belagi Kang Sultan Sudah gila kamu masih Teriak-teriak kait di hutan saja Ada apa kamu? Kang yang sudah gila Hasil kebun pesanan orang ini Bikin taruhan judi Tidak punya otak Tidak pernah bikin dari keluarga Asyid beranggap Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei, Pak Sultan Kamu mah tidak bisa dibicarakan pakai mulut Tapi pakai ini nih Kenapa sabar-sabar? Dia mah harus digebok Biar kapok Betul-betul Tenang Tenang Tidak boleh Tenang Tenang dulu Ada apa ini? Bapak-bapak ada apa? Nah Pak Ustadz Nih orangnya Yang beli hasil kebun Mangkoko Semau yang Murah banget Itu orangnya Nih Betul Pak Ustadz Dia orang ya Pak Ustadz Ya ya Oh tidak Tidak Bukan-bukan begitu Tanya sama Koko Ada tanah tangan pembeliannya Tanya saja sama Koko Tapi kamu memaksa ya kan? Pakai cara-cara bawa anak buah Pakai kekerasan Ini mungkin ya Pak Ustadz Tenang Saya minta semua sabar Kita bicarakan dengan kepala dingin Kita bicarakan baik-baik Betul Pak Ustadz Paham Ayo Sekarang silahkan masuk Lebih baik kita bicara di dalam Ayo silahkan Ayo Pak Ustadz Pak RT Kita mulai masuk Hanya beberapa orang saja Yang lain saya minta Tunggu di luar Ustadz Sama harus ngikut Pak Ustadz Ayo Apa boleh buat Saya terlanjur Dikenal orang bijaksana Saya bersedia membeli tanaman warga Dengan harga yang pantas Dan saya janji Pak Ustadz Dan juga sama Pak RT Untuk depannya saya tidak akan memaksa lagi Dan tentang persoalan adik saya kabul Kalau memang semua warga Pak Ustadz Pak RT Dan juga Pak Lurah kita Menginginkan agar adik saya kabul Tetap tinggal di kampung ini Dengan alasan Berjasa dalam pendidikan moral dan akhlak warga Ya kenapa tidak? Dengan segala senang hati Silahkan saja Silahkan Lagipula saya tidak pernah menyuruh Apalagi mengusir adik saya itu Pergi dari kampung ini Baiklah Saya atas nama warga Tentu sangat berterima kasih Atas kebijaksanaan dan kemurahan hati Pak Sutta Betul begitu Pak Pak Pak? Betul Ustadz Betul Eh silahkan minum Minum dulu Ya emang awas Pak Kurang acar Mereka sudah mulai berani Tidak menghargai aku Mereka sudah mulai berani melawan aku Ya juragan Kartak Ada yang harus kamu buang Juragan tenang saja Pokoknya dijamin rapi Serahkan saja semua sama kartak Biar kartak yang atur Jangan lupa Mau apa kalian Apa salah saya Jangan banyak pacok Ustadz gemel Cepat tak Cepat tak Aduh Kalian mau meracuni saya Tolong Tolong Ini seperti suara Pak Ustadz ya Betul berubah Tolong Tolong Buka Bawa mereka Bawa mereka Bawa mereka Bawa mereka Bawa mereka Boleh Obas Awas, awas, entar dulu. Kabelnya kelupas, nanti kestru. Emang ada lah, ban? Lagi dibeli di warung. Tapi kalau wajan, yaudah deh, gue jelaskan dulu. Hati-hati ya. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei, kasih. Masjid, bilang sama mereka, kalau azan jangan pakai pengeras suara, aku lagi pusing, lagi banyak masalah, bilang sama mereka. Kalau akan lagi banyak masalah, ayo kita sholat dan doa di masjid, karena sepertinya masjid itu juga ingin sekali diteling sama akan, pendirinya. Baik, kalau kamu sebagai istri tidak mau lagi disuruh oleh suami, saya yang akan melabrak mereka. Hei, binggir, binggir semua, kalau tidak mau saya bacok, ayo binggir. Kurang ajar, tidak ada yang peduli lagi sama Suta, orang terkenal, orang terkaya di kampung ini. Mulai dari anak-anak sampai Hansib, RT, RW, tidak peduli lagi sama saya. Ini gara-gara ajaran Ustadz Setan itu, apalagi si Kabul adik saya. Semua sudah mulai kurang ajar sama saya. Saya bunuh semua. Tolong, Pak, suami saya, Pak. Tolong suami saya, Pak. Hansib, Hansib, tolong, Pak Lurah, tolong Pak Lurah, dari Suta ngamuk. Ada apa, si? Ada apa, Bu? Ya Nabi, salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Berisik, diam! Berisik, diam semua. Ini, ini yang selalu membuat kuping saya sakit. Suami saya, Pak Lurah, suami saya, suami saya. Apa yang terjadi dengan barang Suta, saya? Tidak, tolong, Pak Suta, tolong, Pak Suta, tolong. Masya Allah! Pak Suta! Masya Allah! Karim, kaplichtan matanya! Tidak! 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 Alhamdulillah! Masya Allah! Bismillahirrahmanirrahim! Bismillahirrahmanirrahim! Ben! Allah! Kak! Kenapa jadi pengen ini, Kak? Astaghfirullahaladzim! Tolok! Tolok! Itu masjid mengajar saya! Masjid! Masjid memunini saya! Tolok! Tolok! Istri Fargan! Istri Fargan! Astaghfirullahaladzim! Astaghfirullahaladzim! Jangan! Jangan! Ampun! 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 Dapat! Dapat saya! Jangan! Jangan! Saya tidak akan minum-minum lagi! Saya tidak akan berjudi lagi! Saya... Saya tidak akan main perempuan lagi! Ampun! Ampun saya! Iya betul! Betul! Saya pakai uang ke lurahan! Untuk main judi! Untuk minum-minuman keras! Dan untuk main perempuan! Iya betul! Ampun! 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 Istri Fargan! Astaghfirullahaladzim! Astaghfirullahaladzim! Ayo, Pak Suta! Astaghfirullahaladzim! 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kamu hanya masjid. Kamu hanya masjid. Saya yang bangun kamu. Jangan kejar saya. Jangan, saya bongkar kamu. Jangan, jagar, saya yang bangun kamu. Banyak pergi. Jangan, jangan. Jangan, saya bongkar kamu. Saya yang membangun kamu. Saya yang membangun kamu. Kamu hanya masjid. Istiqahat, Kak. Istiqahat, Kak. Saya syahadu an la ilaha illallah. Saya syahadu an la muhammadur Rasulullah. Iyikahat, Kak. Ah! Astor. Ayyikahat, Isiqahat. Iyikahat. Ah! Bapak! 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 Al-Ya' Chain Al-Ya' mientras Monsta Mujim La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Benar ini kuncinya Pak Ustad Bukannya kebuka tapi malah patah Yakin gak salah Pak Ustad Saya pengurus dan penjaga menjid ini kok Ini kunci syarap satu lagi Dijubah Pak Ustad Iya Pak Ustad Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Bisa juga Pak Ustad Masya Allah Kita coba pintu yang lain Pak Ustad Ayo Pak Luara Baik Pak Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Masya Allah Patah lagi Pak Ustad Teteh Ini gak mungkin Pak Ustad Ini pintu yang terakhir Pak Ustad Aneh ya Kenapa kunci masjid patah semua Ini tanda-tandanya kagak bagus Yang namanya Pak Suta Jangankan ngaji kemu sholam-sholam juga kagak Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Gak usah Pak Ustad Kita ke depan saja Baik Mari Pak Ustad Mari Pak Luara Saudara-saudara sekalian Seperti yang kita ketahui Kakak saya ini Semasa hidupnya Tidak pernah sekalipun menginjakan kakinya Untuk beribadah di masjid ini Padahal beliau lah pendirinya Mari kita hamil hikmahnya Amin 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 Tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Iya Bu Saya maafin Baiklah Bapak-bapak Ibu-ibu Sekalian yang hadir Sebelum kita membawa Jenazah ke TPU Saya mohon Keikhlasannya Untuk sama-sama kita Menyolati jenazah Di tempat ini Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya Dan merima apa baiknya Dan ditempatkan di sisi Allah yang layak Mari Bapak-bapak Ibu-ibu Mari 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.